Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ramadhani Bandika Yusuf Dari kelas 9A Jadi disini saya mau memberikan materi Tentang mengenal perangkat keras komputer Jadi untuk materi kali ini saya buat sendiri Dengan mencari-cari dari berbagai sumber Jadi langsung saja kita langsung ke materinya Topik utama dalam pembahasan ini adalah yang pertama Pengertian perangkat keras Yang kedua fungsinya Yang ketiga jenis dan contohnya Pengertian perangkat keras Perangkat keras komputer adalah bagian dari sistem komputer Sebagai perangkat yang dapat dirabah Dilihat secara fisik Dan bertindak untuk menjalankan instruksi Dari perangkat lunak software Perangkat keras komputer juga disebut dengan hardware Hardware berperan secara menyeluruh Terhadap kinerja satu sistem komputer Cara kerja melakukan keras komputer atau hardware Hardware secara fundamental Mempunyai bagian non-fisik Yang disebut framework Frameware berfungsi sebagai penyedia instruksi dasar Yang dapat dilakukan sebuah hardware Frameware disimpan dalam chip Memory khusus pada suatu hardware Yang dapat berupa ROM atau EEPROM Frameware berupa sebuah perangkat lunak kecil Atau software Yang biasanya ditulis Dalam bahasa pemrograman rendah Untuk menghasilkan instruksi dasar Yang dapat digunakan oleh hardware bersakutan secara cepat Nah, instruksi dasar ini Dapat dibedakan menjadi tiga Yang pertama, instruksi dasar input Yang kedua, instruksi dasar proses Dan yang ketiga, instruksi dasar output Instruksi dasar input adalah instruksi yang dapat memberikan informasi kepada perangkat lunak lainnya Yaitu sistem operasi dengan perantara driver Hal ini terjadi saat pengguna berinteraksi dengan hardware bersakutan Misalnya, kita mengetik pesan dengan keyboard Atau menggeser mouse untuk mencari-cari sebuah informasi Instruksi dasar proses Instruksi dasar proses adalah instruksi yang dapat berperan sebagai penengah proses input atau output Yang dilakukan suatu hardware Tidak keduanya Nah, instruksi dasar proses yang dimaksud adalah instruksi yang hanya terjadi dalam suatu hardware Atau bukan dalam sistem komputer secara utuh Yang ketiga, instruksi dasar output Instruksi dasar output adalah instruksi yang dipanggil oleh perangkat lunak lainnya Yaitu sistem operasi dengan perantara driver Hal ini Atau mencetak dokumen dengan printer Mengenal jenis-jenis perangkat keras komputer dan fungsinya Nah, sistem komputer Sistem komputer Terdiri dari 5 jenis perangkat keras Yaitu perangkat keras input Perangkat keras proses Perangkat keras output Perangkat keras penimpanan Dan perangkat keras kelistrikan Kelima perangkat keras ini Diatur sedemikian rupa Membentuk sistem terintegrasi Untuk dapat melakukan input, proses, dan output data Perangkat keras input Perangkat keras input adalah jenis hardware Yang berpusi untuk memasukkan data Atau meng-input data Kedalam memori sistem komputer Perangkat keras input utama Dari sebuah sistem komputer Adalah D-Board Mas merupakan perangkat keras input Pendukung atau bersifat peripheral Dari sebuah sistem komputer Nah, sebagai contoh yang saya tadi bilang Yaitu mouse, keyboard, dan juga ada scanner Dan room drive Yang kedua, perangkat keras proses Nah, perangkat keras proses Adalah jenis hardware Yang berpusi untuk melakukan olah data Atau eksekusi perintah terhadap data Yang dimasukkan Nah, sebagai contoh Perangkat keras proses tadi Yang pertama itu ada Prosesor atau CPU Motherboard VGA Dan juga kartu suara Nah Perangkat keras output Nah, yang ketiga ini adalah Perangkat keras output Yaitu jenis hardware Yang berfungsi Untuk menampilkan Atau menghasilkan keluaran Dari data Yang diproses Perangkat keras output utama Dari sebuah sistem komputer Adalah monitor Dan speaker Nah, untuk contohnya Di sini ada proyektor Ada printer Ada speaker Dan ada juga monitor Yang keempat Perangkat keras penyimpanan Nah, perangkat keras penyimpanan Adalah jenis hardware Yang berposi Untuk menyimpan data pengguna Terdapat dua perangkat keras penyimpanan utama Dari sebuah sistem komputer Yaitu penyimpanan non-volatile internal Biasanya ada Db atau sdd SSD Dan penyimpanan volatil Atau RAM Nah, untuk contohnya Ada RAM Ada ROM Ada harddisk Dan SSD Dan ini ada perangkat keras klistiker Nah, untuk pekerja Sistem komputer Memerlukan asupan daya Dan tegangan yang stabil Sistem komputer Menggunakan power supply Untuk manajemen listrik Ke masing-masing perangkat keras lainnya Selain itu Peguna Biasanya memasang stafold Untuk menstabilkan listrik Yang masuk ke dalam sistem komputer Sebelum diatur oleh power supply Untuk contoh Di sini ada power supply Ada UPS Ada stafold Nah, sekian materi yang sudah saya sampaikan Maaf bila ada kesalahan kata Ataupun Misalnya saya sedikit Agak gimana gitu Mohon maaf Ini konten pertama saya Jadi sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton